Intro Ibu kan gak apa-apa kan? Enggak, ibu baik-baik aja kok Sekarang bimu berdoa biar ibu cepet sembuh ya Abisnya ibu gak pernah ngelawat aku dari kecil Kasian sekali cucuku ini Dari kecil tidak pernah jurus ibunya Hanya kakak-kakaknya saja yang menurus dia Bimu, kamu mau kemana nak? Bimu, kamu mau kemana nak? Bimu, Bimu! Bimu, apa lagi tuh pak? Aduh, bimu Aduh, bimu Tendin Kenapa, kenapa ada apa? Kenapa? Kenapa? Ada kelihatan disitu, tempatnya pengguluh Dimana? Disitu tuh Gak ada apa-apa kamu letaknya sendiri Hah? Gak ada apa-apa kok Bimu, kamu tuh ya kebiasaan Nakut Gak ada apa-apa kok Benuh buka Tangan itu berpulung Mudah ketidakku disitu tuh Sudah, sudah Bimu, Bimu salah lihat Sudah malam, ayo tidur Pak Pak Aku ketemu sama Ferdi dulu ya Iya, kamu hati-hati ya Aku jalan dulu Ini Yuk, kita masuk ya Yuk, ayo 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 Pak Ibu, apetah Bapak ngapa yang ngajak kamu malam-malam ke sini? Udah, diem Biah si Arman, Di Enggak panen Kita colong nih Pisang-pisang Pak Arman Jengkel saya, ibu Saya dipecat sama dia Apa itu? Ponyet! 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 Tolong, pak tolong! Siluman monyet! Tolong! Terus gimana keadaan ibu kamu? Ada perubahan mungkin? Nggak ada. Ibu aku tuh udah tujuh tahun kayak begitu. Jangan berbaring aja di tempat tidur. Kita ngga ada. Nggak ada yang tau sakitnya apa. Udah dibawa ke banyak rumah sakit. Diperiksa sama dokter. Tapi nggak tau. Gini aja. Gimana kalau coba kamu bawa ke orang pintar? Ya bukannya apa-apa sih. Cuman ini kan usah aja. Maksudnya kamu tuh udah bawa ke dokter A, dokter B, Rumah sakit A, rumah sakit gitu. Tapi nggak ada perubahan kan? Ya siapa tau aja lewat orang pintar sembuh. Iya kan? Nggak, aku tuh nggak percaya loh kayak gitu-gitu. Emang kayak gitu bener apa? Iya namanya juga usaha. Lagian aku tuh... Kasian banget sama bapak aku. Berani samisar uangnya bapak aku. Bapak kamu tuh orang yang sabar banget deh. Ya iyalah orang cinta banget. Kok bapak sama ibu tuh... Saling sayang mas. Kayak aku sama kamu. Kayak kamu kakus ya. Aku nggak terlalu gimana gitu. Cepetan nyucah! Aikom! Pak Arman! Pak Arman! Assalamualaikum Pak Arman! Pak Arman! Pak Arman! Pak Arman! Ada apa nih pak malam-malam datang? Pak Arman! Ada mayat Pak Arman! Apa? Ada mayat! Iya Pak Arman betul! Di mana pak? Di kebun apa pak? Di kebun apa pak? Mayat siapa ya? Itu mayat! Istrinya Pak Umay pak! Inna ilahi wa ina alo juhun! Iya pak! Mana? Jasapnya aneh lagi pak! Aneh bagaimana pak? Lebih baik. Arman datang deh kesana. Iya 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 iya. Iya? Ada apa? Ini katanya ada mayat di kebun pisang kita. Ada mayat? Mayat? Yaudah pak! Kita alat kesana ya! Ayo pak! Iya iya iya! Sebentar sebentar! Pak dia ikut ya pak ya! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Itu dia pak! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Ini apa yang terjadi sih pak? Ayo pak! Ayo pak! Ayo pak! Kok kebun pisang saya berantakan begini? Apa ini? Dan istri pak Umay kok bisa seperti ini? Hah? Ada apa ini pak? Kami juga gak tau. Kami tadi ke rumah pak Umay. Tapi dia gak ada. Jadinya kita ketempat apa? Harman! Harman! Sepertinya istrinya pak Umay ini matinya tidak wajar. Lihat mukanya penuh cakaran. Bisa jadi dia diserang sama sedungan monyet. Harman! Harman mati! Harman! Sudah! 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 Lihat! Sudah! Sudah! Harman! Kamu penyebab istri saya meninggal! Hah? Kamu ngomong apa? Kamu menjadi bapak saya. Salah bapak saya apa? Saya justru malah bingung. Kenapa kamu sama istri kamu ada di kependolaan saya? Jelasin. Hei, kamu bicara apa, hei? Oh, karena kamu pernah saya pecat, ya? Jadi kamu berubah seperti ini? Iya, hei! Kamu jujur aja. Kamu ikut pesugian monyet, kan? Sampai istri saya jadi korbannya. Kamu mau cinta saya? Iya. Keterlaluan kamu, ya? Oh, my. Oh, my. Ayo, bisa nunggu barangan begitu aja sama Pak Armand. Emang Pak Umay punya buktinya? Iya, betul. Ini, Pak. Saya itu sama istri tadi lewat ke sini. Kami dikerja-kerja sama monyet-monyet, Pak. Eh, tapi mana buktinya, Pak? Ada dua monyetnya sekarang. Iya, mana buktinya? Mana? Barangan aja kamu ngomong. Hita itu namanya. Yaudah, Pak Armand. Kalau begitu, Pak Armand pulang aja. Biar istrinya Pak Umay kandang lurus. Iya, baik-baik, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Iya, baik-baik, baik-baik. Umay! Udah, Umay. Kita urusin dulu. Udah, Umay! Bapak tuh gak habis pikir sama Pak Umay. Bapak udah pucat dia. Malah begini gagal-gagal. Sekarang pun bisa kita rusak. Bisa gagal panin kita. Udah, Pak. Sabar, Pak. Saya engem kalau mau pulang-pulang aja. Kamu udah capek banget kelihatannya. Eh, Om. Eh, maaf. Kalau begitu, saya masuk pamit pulang dulu ya, Om. Om yang sabar ya. Baik. Salam. Salam. Hati-hati ya. Hati-hati, Sam. Lihat apa, kamu? Gia. Masuk. Gia! Ayo masuk. Lihat apa kamu? Enggak itu tadi kok kayak ada... Gia! Apa itu di sana tadi ya? Salah. Lihat kali kamu? Udah, ayo masuk! Astaga, itu si Bimo Itu lagi diperlubutin monyet-monyet banyak Kasian dia dan mbak ayah itu Yang mana sih, Nek? Itu tuh, itu tuh, itu! Ya ampun, kasian itu si Bimo Nek, itu monyetnya cuma satu Lagian dia keliatannya seneng banget ngomain sama monyetnya Tau nyasar kali Nek, sudah, kamu siap! Kamu gak mau mulungin Bimo? Biar Nenek judulian Nek, aduh itu kan jadi tumpah Nek, Nenek kenapa jadi marah? Nenek kenapa sih, Nek? Hah? Kenapa sih? Gitu, Kak Nenek Pasah bilang Bimo lagi main sama banyak monyet Padahal monyetnya juga cuma satu Hei! Kamu pikir aku buta? Kamu yang gak bisa bedain Monyet itu satu apa banyak? Memang aku lumpuh Tapi gak kita Terus udah Nenek, Nenek, Nenek udah udah Sudah Biar pergi aja kesan aku udah Gitu Cepet! Kepet! 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 Kepet!